Tiba-tiba King Nazar yang hoin Lalu, apakah masih ada harapan untuk King Nazar bisa menjalin hubungan bersama Desirat Nasari? Oke Sobat Lesjar, sebelum lanjut yuk kita simak informasi selengkapnya agar tidak terjadi kesalahpahaman Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update dari Lesjar Channel Meski hubungan Desirat Nasari dan King Nazar mulai meredup, tampaknya beberapa fans mereka tetap setia untuk menjodohkan keduanya Tak bisa dipungkiri bahwa hubungan Desirat Nasari dan Nazar sampai sekarang mulai jarang terlihat di media sosial Tetapi, baru-baru ini hubungan Desirat Nasari dan Nazar kembali mencuat dan heboh kembali di kalangan warganet Kehebohan yang terjadi dikarenakan Desirat Nasari yang sempat menyebut nama King Nazar di sesi live-nya Ketika itu, Desirat Nasari lagi live untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak semata wayangnya, Naswa Natania Hamzah Namun, tak disangka, di awal live rupanya Desirat Nasari sempat menyebut nama King Nazar Mesti kecocokan keduanya selalu disebut warganet, namun sayang hubungan Desirat Nasari dan King Nazar sampai sekarang tidak ada kepastian Namun, beberapa netizen tetap akan terus men-support hubungan Desirat Nasari dan King Nazar Oke, sampai sejarah, mari kita doakan saja yang terbaik untuk Desirat Nasari dan King Nazar Dan jangan lupa untuk selalu support channel Youtube ini dengan like, komen, dan subscribe En Terima kasih